bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi guys still with me ade here masih bersama saya ya dengan ade disini kali ini saya mau nunjukin anggrek mungkin menurut beberapa orang biasa-biasa aja but i found it very special quite special this is called ascocentrum miniatum dan mungkin namanya sudah menjadi panda ya bukan lagi ascocentrum melainkan sudah menjadi panda miniatum why this is called miniatum kenapa disebut panda miniatum alias mini karena memang kecil so this is the size of the flower compared with my thumb ini dia ya perbandingan bunganya sama jempol saya guys kecil banget memang and what i have here is ascocentrum miniatum or panda miniatum from solewesi island sometimes people call it as the panda miniatum red kenapa red karena memang bagian labilumnya itu berwarna merah ya in java we also have it with a quite yellow color or orange color or orange form but right now from sulawesi we have this very red lip or red labilum bagian labilumnya atau lidahnya ini merah bener guys berbeda sama yang dari jawa dimana yang dari jawa itu biasanya ukurannya dari segi ukuran lebih kecil kemudian dari segi warna yang dari jawa itu warnanya cenderung lebih kuning ya bukan orange ataupun merah kemerahan oke ini sebenarnya sering saya jadikan bonus buat teman-teman bersyukur lah ya buat teman-teman yang kemarin dapat bonus dari saya berupa anggrek ascocentrum miniatum dari sulawesi ini karena memang dia i think this is very easy grower gampang sekali untuk tumbuh bisa dilihat nih akarnya sudah keren banget guys yang ini juga dan bisa dilihat ya i just mounting it on this wood dan biasanya dia memang hidupnya di habitatnya itu memang bersifat effifit alias menempel di pohon-pohon ya yang besar mungkin pohon jati dan pohon lainnya yang saya gak tau karena saya gak pernah ke hutan oke ini lucu banget anggreknya walaupun kecil mini tapi i find it very attractive with this quite unique combination between orange and red walaupun biasa aja nih di indonesia disebut anggrek kebutan ya teman-teman bisa bayangin you can imagine if we have a big clam with a very multifloweral ya jadi kalau dia teman-teman buat jadi rumpun rimbun kemudian berbunga banyak muriah waduh benar-benar anugerah guys kalau saya ya cukup gini aja deh menikmatinya karena memang itu tadi saya bilang ya sudah banyak yang saya jadikan bonus buat teman-teman semua yang membeli anggrek di saya and you can see that this is easy easy to give you flowers or easy bloomer karena banyak sekali bekas-bekas tanggai bunganya make sure that it don't wow jangan motong tanggai bunga yang masih aktif ya lihat ya hampir di setiap ketiaknya dia memiliki tanggai bunga so almost on on each part or each armpit you can see that it has influences or the stalk ya jadi banyak tanggai bunga di hampir setiap ketiaknya jadi memang terbukti banget kalau dia gampang berbunganya guys untuk ukuran pohon atau daunnya it's a little bit bigger than the one from java island so this is from sulawesi island and so you can see the proof that the flower from sulawesi island of this pandaminiatum is more red color also a little bit bigger for the flower and also bigger for the leaves jadi baik daun maupun pohonnya kurang lebih dan juga bunganya ini lebih besar dari sulawesi dibandingkan dari jawa oke ini dia sedikit informasi mengenai anggrek ascocentrum miniatum atau pandaminiatum atau bisa biasa disebut anggrek kebutan semoga bermanfaat buat teman-teman semua semoga lumayan hibur ya supaya teman-teman bisa apa ya mendapatkan informasi mengenai anggrek ini dia alright thank you for watching guys bye bye bye